Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan kembali mengingatkan gubernur di seluruh provinsi untuk mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024 paling lambat hari ini. Pemprov DKI hari ini akan mengumumkan besaran UMP tahun 2024. Pemerintah memastikan upah minimum provinsi di seluruh Indonesia paling lambat diumumkan hari ini. Kenaikan UMP nantinya akan diberlakukan secara resmi mulai 1 Januari 2024. Sementara rekomendasi UMP DKI Jakarta disusun berdasaran usulan tiga unsur berbeda yakni unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan saat ini rekomendasi UMP telah dikantongi oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Disnaker Trans. Menurut Heru, penetapan UMP sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Sementara itu UMP Sulawesi Selatan naik 1,45 persen tahun 2024. Keputusan ini ditetapkan setelah pemerintah Provinsi Sulsel melakukan koordinasi dengan Dewan Pengupahan Daerah. Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin mengumumkan UMP tahun 2024 sebesar 3.434.298 rupiah. UMP Sulsel ini mulai berlaku tanggal 1 Januari mendatang. Bagaimana perkembangan soal pengumuman besaran UMP hari ini? Kita pantau, sudah ada dua jurnalis, Dian Silitonga di Balai Kota DKI Jakarta dan juga Wafiq Aziza di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Dian Silitonga di Balai Kota DKI Jakarta. Dian, kira-kira pukul berapa nanti penjabat Gubernur DKI akan mengumumkan besaran UMP bagi DKI? Itu masih kita tunggu bersama Juno, kapan atau pukul berapa tepatnya penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan mengumumkan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2024. Tapi yang jelas hal itu dijanjikan akan diumumkan hari ini, karena itu sesuai dengan arahan Kementerian Tenaga Kerja yang menyebutkan bahwa hari ini merupakan tenggat waktu terakhir untuk para kepala daerah mengumumkan UMP-nya. Nah seperti yang kita tahu bahwa tadi sudah Anda sebutkan juga Juno, bahwa memang Pemprov DKI Jakarta ini sudah menerima rekomendasi UMP DKI 2024 dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Nah rekomendasi itu diusulkan oleh tiga unsur berbeda. Saya akan sampaikan ketiganya, ini yang pertama diusulkan oleh unsur pemerintah dan juga pakar, mengusulkan bahwa UMP DKI Jakarta 2024 nilainya sebesar Rp5.067.700 atau Rp381. atau mengalami kenaikan Rp165.583 dari nilai UMP sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah usulan dari unsur pengusaha, ini mengusulkan nilai UMP DKI Jakarta 2024 nilainya sebesar Rp5.043.068 dengan penambahan Rp141.270 dari UMP sebelumnya. Kemudian dari unsur pekerja, ini menghendaki UMP 2024 mengalami kenaikan 15% sebesar Rp5.637.068 dengan kenaikan Rp735.270. Nah angka yang diusulkan ini berbeda-beda Juno tetapi memang sesuai dengan rumus yang diatur dalam pasal 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Jadi kalau boleh saya sampaikan, rumus penghitungannya adalah angka inflasi ini nanti akan dikalkulasikan dengan angka pertumbuhan ekonomi daerah kemudian juga nanti akan dikalkulasikan dengan bilangan alfa atau indeks tertentu yang kemudian juga nanti akan dikalkulasi dengan UMP tahun sebelumnya yakni tahun 2023. Nah untuk mengawal keputusan gubernur terkait dengan UMP 2024, rencananya ini Serikat Pekerja juga akan mengadakan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Informasi awal yang kami terima ini unjuk rasa akan dilakukan pukul 10 pagi hari ini tetapi memang sampai dengan saat ini kami memantau belum ada masa unjuk rasa yang berdatangan ke area Balai Kota DKI Jakarta. Nah tentu unjuk rasa ini bukan tanpa alasan Juno, buruh tentu saja bertujuan untuk pertama mengawal keputusan gubernur kemudian juga untuk memastikan bahwa nanti keputusan ini sesuai dengan tuntutan mereka yakni UMP 2024 mengalami kenaikan 15% dan hal ini juga memang karena dipengaruhi beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh para buruh yang pertama adalah memang karena kenaikan harga bahan pokok yang terus meningkat kemudian juga buruh menilai bahwa kita ingat kita mengalami masa sulit selama beberapa tahun karena pandemi COVID dan selama masa sulit itu menurut buruh ini beberapa perusahaan memutuskan untuk tidak menaikan upah sehingga memang buruh kali ini menuntut supaya nanti ada kenaikan akumulatif dalam UMP tahun 2024. Kita nantikan seperti apa keputusan dari penjabat gubernur DKI Jakarta terkait dengan UMP 2024 apa win-win solution yang akan diberikan di antara usulan-usulan yang sudah diberikan baik dari pihak pengusaha, pekerja maupun juga pemerintah. Juno. Bagaimana besaran tadi tiga unsur adalah mengajukan usulan dari baik pemerintah, pengusaha, juga pekerja. Terima kasih rekan Dian Sili Tonga dari Balai Kota DKI Jakarta lalu kita akan bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan sudah ada jurnalis kompasivi, Wafik Aziza. Wafik, apakah besaran UMP telah diumumkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan? Ya, Juno dan juga saudara untuk penetapan UMP Provinsi Sulawesi Selatan baru saja diumumkan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah tadi di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga bersama dengan Forkopimda melakukan konvensi pers di kantor gubernur Provinsi Sulawesi Selatan penetapan UMP yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp3.434.298 tahun 2024 di mana kenaikan UMP ini naik sebesar 1,45% dengan kenaikan sebesar Rp49.153 dibandingkan dengan tahun ini tahun 2023 di mana UMP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp3.385.145 per bulannya ada kenaikan 1,45% dengan kenaikan Rp49.153 jadi kenaikan UMP 2024 ini wajib diterapkan oleh pengusaha menengah ke atas dengan masa kerja di bawah 1 tahun dan juga mempertimbangkan perjanjian kerja bagi pekerja buru dan juga tenaga kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin mengatakan bahwa penetapan UMP 2024 ini dilakukan setelah pertimbangan bersama dengan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mempertimbangkan masalah inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan selain itu variable selanjutnya yang juga menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP 2024 Provinsi Sulawesi Selatan ini ada indeks-indeks tertentu yang diatur oleh Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan Judo Ya Pak Fik, untuk saat ini demo juga telah terjadi di Makassal Sulawesi Selatan oleh para buru lalu seperti apa sebenarnya tuntutan dari para buru terkait dengan UMP 2024? Ya, Judo dan juga saudara dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin kemarin 20 November 2023 juga melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan di mana sebelumnya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan ini meminta kenaikan UMP sebesar 7,4 persen ini juga telah diusulkan ke Dewan Pengupahan Daerah di mana 7,4 persen kenaikan ini totalnya yaitu 4.579.000 rupiah dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ini menuntut kenaikan gaji sebesar 7,4 persen ini dikarenakan dari pekerja dan juga buru ini mempertimbangkan kebutuhan hidup saat ini yang semakin tinggi mengingat kenaikan pangan kenaikan harga beberapa bahan pokok di Provinsi Sulawesi Selatan beberapa bulan terakhir seperti beras, telur, dan juga tempe tahu juga mengalami kenaikan hal ini yang menjadi dasar dari Serikat Pekerja Buruh Indonesia melakukan tuntutannya ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan namun tuntutan yang hanya diindahkan begitu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar kenaikan UMP tahun 2024 ini sebesar 1,45 persen hal ini tentunya juga berdasarkan saran dan juga pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan ada tiga variable yang digunakan dalam penentuan upah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang pertama masalah inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga indeks tertentu yang diatur dalam Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan dimana juga telah memberikan saran dan juga pertimbangan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan UMP yang telah ditetapkan hari ini oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan berlaku per 1 Januari 2024 mendatang baik terima kasih atas laporan lengkap Anda rekan Wafiq Aziza dari Makassar Solawesi Selatan dan juga sebelumnya ada rekan Dian Sili Tonga dari Balikota DKI Jakarta terkait dengan UMP tahun 2024